Intro Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali Intro Ratusan karyawan Serikat Pekerja Mandiri PT Angkasa Pura Support Mogok kerja di Bandara Internasional Igus Tinggurah Rai Intro Setelah 5 jam menyisir hutan lebat di lereng Gunung Agung Tim Sargabungan akhirnya menemukan pendaki yang dilaporkan tersesat Intro Libur Panjang Jumlah wisatawan ke objek wisata Ulundanu naik 30% Intro KPU Karangasem dalam rapat play Pada hari minggu lalu menyatakan Pasangan Iwayan Kori Subali dan Iketut Putra Isbaya Jaya Lolos verifikasi faktual tahap kedua Sebagai syarat mendapat dukungan untuk bakal calon bupati dan wakil bupati Karangasem Melalui jalur persorangan Dari hasil verifikasi faktual tahapan pertama dan tahapan kedua Jumlah total dukungan yang tidak memenuhi syarat atau TMS berjumlah sekitar 12.400 pendukung Sementara total dukungan yang memenuhi syarat sebanyak 33.000 lebih pendukung Sementara jumlah syarat dukungan minimal yang harus dipenuhi oleh bakal calon persorangan sesuai PKPURI Sebanyak 33.000 Dengan jumlah sembaran dukungan minimal di 5 kecamatan Dengan hasil tersebut maka bakal calon bupati wakil bupati Iwayan Kori Subali Iketut Putra Isbaya Jaya Bisa mengikuti proses tahapan berikutnya Yakni pendaftaran bakal calon bupati bersama bakal calon yang diusung oleh partai politik pada tanggal 27 hingga 29 Agustus 2024 mendatang Kita jumlahkan dengan hubungan yang berapa bertanggung Serta dijumlahkan lewat silon sehingga mencapai angka di 33.128 Nah 33.128 ini tentu melebihi dari syarat minimal yang kita tetapkan yaitu di 330.53 Dan untuk sebarannya juga melebihi dari sebaran minimal yang kita tetapkan yaitu 5 kecamatan Mereka ada di 8 kecamatan Nah itu sehingga di dalam rekap ini kita membuat pita acara bahwa mereka memiliki syarat dari dukungan minimal yang kita tetapkan KPU Karangasem menghimbau kepada bakal calon kepala daerah baik dari jalur persorangan maupun bakal calon yang diusung partai politik Untuk mempersiapkan berbagai persyaratan administrasi yang diperlukan Sehingga seluruh berkas dan syarat administrasinya lengkap saat bendaftar Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem Warga Bindaan Rutan Kelas D 2B dan Lapas Narkotika Kelas 2A Bangli mendapat remisi pada peringatan ulang tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia Pemberian remisi dan pengurangan masa pidana berdasarkan penilaian dan penghargaan bagi warga bindaan Setelah mereka mengikuti program pembinaan di dalam Rutan dan Lapas Di Rutan Kelas 2B ada 253 orang yang mendapat remisi dan 2 diantaranya dinyatakan bebas Sementara di Lapas Narkotika, 929 orang menerima remisi dan 16 diantaranya warga negara asing Mohon izin dilanjutkan dengan foto bersama Warga bindaan kami saat hari ini 314 orang Kemudian yang disuruhkan dan mendapatkan remisi sebanyak 253 orang Dan hari ini ada 2 orang yang mendapatkan remisi umum 2 Artinya langsung bebas hari ini Kami berharap para warga bindaan akan semangat menjalani sisa masa pidana Dan mempersiapkan diri ketika keluar sudah bisa bergaul Atau ada interaksi yang baik dengan masyarakat keluarga di sekitar Untuk mendapatkan remisi, warga bindaan tidak pernah melanggar selama menjalani masa tahanan Dan rajin mengikuti program pembinaan Pemberian remisi ini diharapkan tidak hanya memberikan semangat baru bagi warga bindaan Tetapi juga mendorong warga bindaan untuk terus berperilaku baik selama menjalani masa hukuman Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli Libur ulang tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia Berdampak menggerakkan roda pariwisata Kabupaten Tabanan Ini terlihat dari kunjungan wisatawan ke kawasan wisata Ulundanu Beratan Bedugul Wisatawan pada hari Senin lalu memadati kawasan wisata Ulundanu Beratan Untuk menyaksikan penutupan festival Ulundanu Bertepatan dengan libur ulang tahun Kemerdekaan Republik Indonesia Data jumlah kunjungan wisatawan tercatat mencapai sekitar 1.600 wisatawan Dan setengahnya adalah wisatawan domestik Menurut Ketua Perkumpulan Daerah Tujuan Wisata Ulundanu Beratan Iwayan Mustika Peningkatan jumlah wisatawan disebabkan pementasan parade budaya yang dikemas dalam festival Ulundanu Beratan Terima kasih Pementasan seni dan budaya diakui cukup efektif menarik wisatawan berkunjung ke Ulundanu Beratan Apalagi bertepatan dengan liburan panjang Pengelola wisata Ulundanu Beratan berencana mengemas paket wisata apik Yakni parade budaya untuk kembali mendongkrak kunjungan wisatawan Saat liburan Natal dan Tahun Baru 2024 Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Tabanan Informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini Atas nombarkan yang bertugas saya Dana Parapita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!